Intro Hey guys, aku Sas Video kali ini yang udah banyak banget di request sama kalian Yaitu dekor meja belajar lagi Nah ini dia guys, meja belajar di apartemenku yang baru Mejanya ini emang gak terlalu besar Dan ini udah bawaan dari furniture apartemennya ya Jadi aku gak beli Aku juga udah siapin beberapa room dekor untuk menghias mejaku ini Paketnya semuanya aku beli di Shopee Yang aku buka ini paket dari The Hans Corner Nanti aku cantumin link all shopnya di bawah ya Aku beli dua rak meja dengan model yang berbeda Aku juga seneng banget ternyata paketnya cepet sampai Karena pengirimannya itu dari Surabaya Dan ini juga ready stock Rakyat yang pertama aku beli untuk dudukan laptop gitu guys Cara pasangnya gampang, tinggal dirakit aja Dikencangin bautnya Dan bautnya ini udah ada di dalam paketnya ya Kalian bisa pasang sendirian kok tanpa bantuan orang lain Tinggal diputer-puter aja pake kunci Lnya itu Oh iya mungkin temen-temen juga sering liat rak laptop kayak gini Dulu aku juga punya tapi gak ada sekat di bawahnya Dan aku seneng banget ternyata yang ini ada sekatnya Unboxing lagi paket yang kedua Rak yang kedua ini bentuknya lebih unik guys Lebih cocok jadi organizer karena sekatnya tuh banyak Pasangnya juga gampang kok Yang ini pake obeng Obengnya juga udah termasuk dalam paketnya Bentuknya kayak huruf H gitu guys Kalo udah dirakit Nah ada dua bagian Nanti tinggal diletakkan kayak gini Karena meja belajarku kali ini gak terlalu besar Jadi aku pilih rakyat pertama untuk di atas meja Aku taruh di pojok kanan Terus aku tambahi lampu lipit yang ala-ala Korea gitu Terus di dinding meja belajarku ini kan polos Jadi aku tempel poster kain Cara nempelnya aku pake magic tab Terus tinggal ditempel aja Di sebelah kiri meja Aku tambahi fas bunga estetik ini Ini juga dari dance corner Lalu aku isi dengan beberapa bunga tulip palsu Yang warnanya putih Biar senada sama meja aku Aku unboxing lagi ya Yang ini aku beli stiker sama cermin Dari all shop yang sama Stikernya lucu-lucu Jadi aku gak tahan pengen beli Terus aku juga pengen bikin Untuk hiasan jurnal aku Kalo cerminnya ini aku beli Karena estetik Identik banget sama dekorasi Korean style Dan ini juga ada aksen kayunya Bentuknya kayak persegi tapi tumpul gitu Bagus banget deh Cermin ini aku taruh di dekat fas Karena aku suka banget ngaca Pas belajar Dan ini juga aku pengen jadiin Kayak meja buat tempat dandan gitu kan Nah cerminnya ini bisa diatur kemiringannya Terus udah dapet bonus marker warna putih Yang bisa dipake buat nulis di atas cerminnya Gak lupa juga aku tambahin lilin aroma terapi Di dekat cermin Balik lagi ke sebelah kanan Kan tadi sekatnya masih kosong tuh Jadi aku taruh beberapa koleksi brush pen aku Ini aku pengennya sih Nyusun sesuai gradasi Tapi agak acak-acakan yaudahlah Ternyata lebaraknya pas untuk brush pen Dan ini juga cocok Karena brush pennya dalam keadaan baring Jadi tintanya gak cepet habis Stiker-stiker yang aku beli tadi Aku mau pake untuk dekor meja juga Ini ada stiker alfabet hologram Terus ada dotet stiker Ada juga stiker yang bentuknya beruang-beruang gitu lucu Terus ini juga ada yang stiker bentuk jeruk Untuk sekarang aku mau pake stiker yang dot aja Ini aku mau pasangin buat postcard aku Nanti aku tempelin di dinding Kebetulan ini warnanya cocok banget Sama postcard aku Satu set stikernya udah dapet Tiga lembar stiker Dan stikernya itu bentuk lingkaran-lingkaran Kayak gini guys Setelah aku tempel di postcard Postcardnya aku tempel lagi di dinding Nah dindingnya sebelah kiri kan Tapi masih kosong Jadinya aku hiasin pake postcard kayak gini Karena aku suka sama perpaduan warna stikernya Jadi aku ambil satu lembar stiker yang masih full Lalu aku tempel seperti ini Sisa stiker yang belum aku pake Aku simpan di sekat yang masih kosong Di sebelah breast pen Sisa kolom bawah rak yang masih kosong Aku manfaatin untuk nyimpan buku jurnal Yang sering aku pake Biar kalo mau dipake tinggal ditarik aja Dari bawah kolom Terus dipake di meja belajar deh Oh iya di awal video kan tadi aku beli 2 rak Rak yang kedua aku bakal taruh Di bawah meja ku ini Yang aku sukanya dari rak yang kedua ini Ini kan terbagi jadi 2 bagian gitu Jadi kita bisa nyesuaiin lebarnya gitu guys Gimana ya jelasinnya Kalian liat deh ini Aku bisa sesuaiin lebarnya Tinggal aku geser-geser aja Di rak ini aku taruh Satu set breast pen copic yang aku punya Terus aku juga taruh koleksi watercolor aku Untuk barang-barang kecil Seperti washi tab Isi pensil mekanik Aku pake organizer 9 laci Seperti ini ya guys Ini tinggal disusun-susun aja Di dalam lacinya Organizernya aku taruh di bawah rak Aku juga simpan kotak pensil Yang jarang aku pake di rak ini Mungkin kalian penasaran Itu raknya aku taruh di bawah meja Emangnya gak kena kaki ya Jawabannya enggak guys Karena jarak di bawah meja ini cukup luas Jadi gak ngeganggu kok Di laci di bawah meja Aku taruh beberapa box Yang isinya stationery aku Oh iya guys Aku juga ada beli book stand Ini bakal berguna banget Buat kalian yang masih sekolah atau kuliah Apalagi yang suka baca buku Karena kalian kalau misal buka buku cetak atau buku tulis Itu kan suka kayak ketutup-ketutup gitu kan Karena bukunya tebal Nah kalian bisa beli book stand kayak gini Supaya buku kalian tuh tegak Jadi enak dibacanya Terus ini juga udah ada penahannya Jadi buku kalian gak bakal ketutup Ini aku contohin ya Contohnya aku baca buku ini Jadi aku tinggal buka aja halaman yang aku mau Terus aku pasang Kalau begini kan enak Bacanya gak perlu nunduk Dan ini juga gak makan tempat kok Kalau aku mau baca buku Book standnya bakal aku taruh di atas rak laptop Tapi kalau aku pake laptop Aku bakal taruh laptopnya di atas rak itu ya Kalau aku mau pake iPad iPadnya tinggal aku taruh juga di atas rak Lalu di meja aku bakal taruh mouse dan keyboardnya Yeay akhirnya udah selesai nih decornya Ini dia hasil akhir meja aku If everything I dreamt of it was true I'd take your blessings with your heartaches too It's so easy It's so easy And so wonderful To know it's you From the highest mountain To the deepest well I never thought I'd be the one to tell It's so easy I never thought I'd be the one to tell It's so easy It's so easy And so wonderful Semua bareng yang aku beli Aku taruh link produknya di description box ya Thank you udah nonton sampe habis Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sebagai tanda dukungan kalian ke aku ya See you on my next video guys Bye 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 Terima kasih telah menonton!